Halo guys, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel DJJ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Nah, selamat tidak upload video, kali ini saya akan mengupdate BW12 di HP Poco X3 Pro Bagi teman-teman yang memiliki HP yang sama, bisa mengikuti tutorialnya Jadi, HP saya ini di versi 12.5.4, ada update terpadu di 5.5 Gimana caranya? Saksikan saja videonya, sampai selesai jangan di skip, oke? Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe Jangan lupa nyalakan lonceng dan notifikasinya Supaya otomatis mendapatkan update terbaru dari channel ini selanjutnya Terima kasih ya guys Baiklah, langsung saja masuk ke tutorialnya Wah, kali ini hujan ya Oke, jadi kita tidak bisa kemana-mana, kita di rumah saja sambil buat tutorial Masuk ke pengaturan dulu Cek tentang telpon Di sini saya menggunakan MIUI 12.5.4.0 Stable Jadi, ceritanya kemarin ada notifikasi update Ketika saya pencet Nah, di situ saya lupa menghidupkan wifi-nya Jadi, kondisi HP sedang offline Kemudian, notifikasinya hilang Setelah hilang, saya cek berkali-kali Saya sudah restart HP-nya Tapi tidak juga muncul lagi notifikasi untuk update terbarunya itu Yang MIUI 12.5.5 Enhanced itu ya Jadi, kita terpaksa menggunakan cara manual Oke Kita kembali Saya sudah memiliki link di sini Nanti kalian tinggal download saja Klik link-nya di deskripsi ya Ini link-nya Nanti akan menuju ke website Xiaomi Kemudian, ini klik scroll ke bawah Nah, setelah sudah ke bawah Eklannya banyak Kita close Pilih ROM Kemudian, last Nah, sekarang device-nya ya Device-nya yang kita klik aja di sini Poco X3 Nah, itu ada 3 varian Ada 2 varian NFC sama X3 Pro Yang VAYU Kalau NFC itu kodenya Surya ya Jadi, nama HP-nya Surya Kalau X3 Pro ini namanya VAYU Kita klik Oke, sudah Poco X3 Pro Atau VAYU Klik aja download Masuk ke Poco VAYU Download Atau Eklannya muncul lagi Nah Di sini kan Kemudian ada list tuh Macem-macem Poco X3 Pro Versi Rusia, Indonesia, Taiwan Dan lain-lain Sebagainya Kita klik Yang nomor 2 Ini Versinya Lihat RJUIDXM Kalian harus samakan Dengan tadi Yang dicek di pengaturan Itu harus sama Kalau tidak Nanti akan bootloop Download saja Ini klik download Nah Sekarang kita masuk ke Laman Poco X3 Pro Indonesia Mi 12 550 Kodenya RJUIDXM Update Eklannya muncul lagi Kita close Kemudian klik Scroll ke bawah Nah Sampai menemukan Tombol kuning itu Incremental update Itu yang di klik Kalau Yang biru itu Full ROM Karena kita sudah Menggunakan ROM ini Jadi gak perlu Kita hanya perlu update Nanti kalian klik Kemudian Kalau sudah di klik Otomatis Dia download Seperti ini Notifikasinya Mana ya notifikasinya Nah New brokota FAYU Underscore ID Zip Itu Itu Saya sudah mendownloadnya Downloadnya sudah selesai Nah Jadi Kalau sudah selesai Cek Di file manager Di downloadnya Di sini Nanti kalian pindahkan Ke download room Ini sudah saya pindah Ke sini Download room Ya Oke Kalau sudah Langsung Masuk lagi Ke Pengaturannya Tentang Telepon Ini klik Nah Kita tap Nah Dia masih Tidak ada Pembaruan Kata dia Memang Dari kemarin Setelah hilang Notifikasinya Tidak muncul Lagi pembaruannya Kita klik Tiga ini Kemudian Kalau gak Lengkap Pilihannya Oke Kita tap Apa jadi sini Beberapa kali Ya Nah Sudah Muncul Lengkap Kemudian Kita pilih Paket Pembaruan Tadi kita pilih Dimana Di download room Ya ini Nah Download room Kemudian Kita klik Dan Centang Setelah dicentang Nanti otomatis Dia Akan Apa namanya Mengarahkan Ke Laman update Tadi Nah Seperti ini Tampilannya Kita harus Melanjutkan Klik Mulai ulang Dan Perbarui Dan HP Nanti Akan Mati Kita Akan Bertemu Lagi Di Apa Tampilan HP Setelah Update Selesai Kita Klik Aja Biru Ini Seperti Ini Ya Guys Seperti ini Tampilannya Setelah Kalian Tadi Memilih Tombol Untuk Memulai Ulang Jadi Dari 0 Sampai 100% Ini Membutuhkan Waktu Sekira-kira Mungkin 5-6 Menit Ini HP Sudah Restart Restart Ulang Kita Tunggu Sebentar Apakah Dia Sudah Berhasil Memperbarui Terima Sampai 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 Oke Miunya sudah berhasil hidup ya suaranya khas Mi 12 MIUI 12 kenapa lama memang agak lama karena dia memperbarui sistemnya kita tunggu saja berhasil Alhamdulillah sudah berhasil dia masuk ke homescreen kalau apk masih di logomu yang terus ya sampai 5 10 15 20 menit berarti tandanya bootloop guys tidak berhasil pengakuan penginstalan Oke sekarang kita cek ke pengaturan lagi pengaturan tentang telepon Oke jadi sekarang di MIUI 12.5.5 sudah berhasil apa yang baru coba kita lihat disini performa sistem dioptimalkan mungkin ada banyak hal baru ya disini kita cek lagi coba di pengaturan tambahan coba ada apa Oh ini ada yang baru penambahan memori jadi di apa namanya tipe Poco saya ini RAM nya 8 memori di internalnya 256 GB yang mendapatkan tambahan 3 GB RAM kalau yang di memang internalnya 128 itu saya tahu saya RAM nya menambah jadi 2 GB kalau ini saya menambah memori nya 3 GB Oke yang lain sama tidak ada perubahan cuma mungkin ada bentuk-bentuk atau interface apa di tombol-tombol yang agak berbeda ya Oke jadi kita berhasil mengupdate MIUI nya silahkan dicoba jangan di skip untuk mengurangi kegagalan terima kasih sudah menonton video ini jika kalian suka silahkan like dan share supaya mereka tahu apa yang kalian mengerti Sampai jumpa di video selanjutnya Wabillahi Taufiq walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati